Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tersangka atas kasus gratifikasi di lingkungan Balai Teknik Perkereta Apian kelas 1 Bandung. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan dua sosok tersangka yang diumumkan Senin malam berasal dari pihak swasta. Johanis menyebut tersangka tersebut yakni AD selaku Direktur PT BKU dan ZF selaku Direktur PT BKS. Keduanya dinilai melakukan kesepakatan dengan penjabat pembuat komitmen agar terpilih dalam lelang pengadaan jalur kereta api Lampegan, Cianjur. AD dan ZF menyerahkan uang sebesar 935 juta rupiah untuk memenangkan proyek sebesar 40 miliar rupiah. Untuk mendalami penyidikan, AD ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung penahanan dimulai pada 6 November hingga 25 November 2023. Meski begitu hanya AD yang memenuhi panggilan, Johanis pun meminta ZF untuk kooperatif dalam pemanggilan berikutnya. Nah khusus malam hari ini untuk proyek perketapian. Terjadi kesepakatan antara AD dan ZH dengan SPH agar dimenangkan dengan adanya pemberian sejumlah uang. Untuk penyerahan uang pada SPH dilakukan melalui beberapa kali transfer antar kening bank. Besaran uang yang diserahkan AD dan ZH sejumlah sekitar 935 juta rupiah dan tim penyidik masih akan terus melakukan pendalaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!